Tentu kami di PSSI terus membuat terobosan Dan kita terus meningkatkan kualitas daripada produk itu sendiri Nah memang kadang-kadang kalau kita bicara produk komersialisasi Suka sensitif, dianggap kok PSSI jadi bisnis sekali Tapi the fact, kalau kita lihat benchmarking daripada tentu Sepak bola yang ada di dunia Ya memang kualitas sepak bola sebuah negara akan maju Ketika memang ada darah yaitu komersialisasi itu tersendiri Saya kemarin benchmarking dengan Jepang contoh Jepang itu secara PSSI pendapatannya hampir 200 juta US Dia punya fasilitas latihan yang luar biasa Yaitulah kenapa tim sepak bola nasional Jepang punya program yang kuat dan bagus Ya karena dia punya fondasi keuangan yang kuat Nah sama juga kita benchmarking kemarin dengan tentu Jerman khusus liganya Itu kita bisa lihat pendapatan Liga Jerman kurang lebih 4,2 bilion Itu terbesar kedua di bawah Liga Inggris Artinya apa? Ya ketika liganya punya pendanaan yang sangat kuat Ya kualitas liganya naik Itu defek yang tidak bisa terhindarkan Nah karena itu kita di PSSI juga serius Membenahan yang namanya tim nasional dan termasuk Liga Sebagai sebuah produk yang bisa juga mendongkrak PSSI sepak bola Indonesia Robosan Liga tahun ini luar biasa Ini pertama kali nanti seluruh krep punya LED Ya jadi kalau kayak di TV-TV itu kelihatan lah LED setiap klub itu nyala Enggak kalah keren sama Liga Inggris Jadi kalau tadi saya bisik-bisik sama Ibu Siwi Ratingnya sepak bola Indonesia lebih tinggi secara Liga dari Liga Inggris Tetapi visual di lapangannya juga mesti lebih bagus gitu Nah ini yang salah satu terobosan yang dilakukan Liga saya apresiasi Lalu juga saya mendorong hari ini sudah mulai ada training perwasitan Karena tidak mungkin Liga ini berkembang kalau udah tahu skornya Nah kita udah training sekarang ada dua wasit dari Jepang langsung kita bawa sedang training Dari tanggal 15 sampai 20 kalau tidak salah Nah nanti ada satu referee yang akan fokus mereview para wasit di Liga secara independen dan profesional Dan juga ada satu wasit yang nanti juga mentoring ke daerah-daerah Supaya standarnya sama Apalagi terobosan yang luar biasa FAR Jadi FAR ini akan jadi juga pertunjukan yang bisa standar internasional Dan insya Allah di bulan Februari bisa berjalan Trainingnya dari Liga sudah dimulai nanti berapa minggu ke depan Lalu apa lagi Fasilitas stadium Pemerintah akan merenovasi sesuai dengan blueprint yang kita paparkan ke FIFA 22 stadium akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden untuk beliau cek Seperti apa renovasi stadium ini 22 stadium 1,9 triliun Artinya apa? Kesirusan pemerintah Kesirusan PSSI Broadcast Para sponsor Ini menjadi sebuah kesatuan kalau sepak bola kita mau Terbang Baik di tim nasionalnya Baik di liganya Dan saya yakin dengan perbaikan-perbaikan ini Pasti ratingnya lebih bagus Pusiwi Kualitas permainannya pun lebih bagus Apalagi kita juga sekarang punya standar Sesuai dengan aturan AFC Lima pemain non-Asia Satu pemain Asia Tetapi khususnya tahun ini saya bilang Kalau kita mau jadi liga nomor satu di Asia Tenggara Ya kita perusukan pemain Asia Tenggara terbaik yang main di Indonesia Jangan justru pemain-pemain Indonesia main di Liga Asia Tenggara Kalau dia main di Liga Asia Atau di Liga Silahkan Kalau kita mau ningginin standar kita Masa negara sebesar ini Liga Sepak Bolai nomor enam Di Asia Tenggara loh Bukan Asia Dan saya berharap Tentu keseriusan ini Sama-sama kita bangun Untuk menggapai mimpi kita yang lebih tinggi Dan saya tadi pesan juga Kualitas broadcast Tolong dari Liga dan pihak Mtech Diawasi, ditingkatkan Supaya investasi yang dilakukan tadi Itu juga secara visual broadcastnya juga Inclong gitu Ya Jadi terima kasih atas kepercayaan Mtech Terima kasih atas kepercayaan dari para sponsor yang Mohon maaf Saya tidak bisa sebutkan satu persatu Tapi sebuah kehormatan Untuk saya ketua PSSI Bisa terus memperbaiki kualitas daripada produk sepak bola Indonesia Sehingga bisa juga mengangkat prestasi daripada sepak bola Indonesia secara menyeluruh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya